Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga semuanya sehat walafiat ya Dan semoga semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin, amin, ya robbal alamin Hari ini kita akan belajar tentang upaya Nabi Muhammad SAW Dalam membina masyarakat Madinah Kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT Dan berterima kasih kepada Rasulullah Mengapa? Siapakah yang telah membimbing kita mengenal Allah SWT? Bagaimana kita dapat mengenal Allah SWT? Rasulullah telah berhasil membimbing umat manusia ke jalan yang benar Beliau telah berhasil membina masyarakat yang aman dan damai Dengan syariat agama Islam Pada pelajaran ini Kalian akan mempelajari upaya Nabi Muhammad SAW Dalam membina masyarakat Madinah Apa upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW Dalam membina masyarakat Madinah? Nabi Muhammad SAW Bukan hanya seorang Rasul yang mengajarkan agama Allah SWT Beliau juga seorang pemimpin negara Sebagai pemimpin negara Nabi Muhammad SAW Telah melakukan pembinaan di berbagai bidang Upaya yang dilakukan Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah Antara lain yang pertama Pembinaan di bidang agama Yang kedua Bidang sosial Yang ketiga Bidang ekonomi Yang keempat Bidang pertahanan Yang pertama Pembinaan bidang agama Antara lain Mendirikan masjid Dan Mengajarkan agama Rasulullah membangun masjid untuk tempat beribadah Bukan hanya ibadah sholat Namun juga kegiatan ibadah yang lain Seperti berdakwah dan mengajarkan agama Bermusyawarah tentang urusan umat dan sebagainya Masjid Yang pertama dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah Adalah masjid Nabawi Tujuan Rasulullah Jijrah ke Yasrib Adalah untuk berdakwah Sampai di Yasrib Beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam Kepada umat manusia Kegiatan pengajaran ini Dilakukan di masjid Dan rumah-rumah penduduk Yang kedua Pembinaan di bidang sosial Nabi Muhammad SAW Juga memperhatikan pembangunan di bidang sosial kemasyarakatan Sehingga Masyarakat Madinah menjadi lebih kuat Usaha yang dilakukan oleh Nabi SAW Dalam membangun masyarakat di bidang sosial Antara lain Sebagai berikut Yang pertama Melakukan pernikahan Antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor Yang kedua Berdakwah yang dihadiri oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor Dalam satu tempat Yang ketiga Berbuat adil Dan tidak membedakan status sosial seseorang Dan yang keempat Melibatkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor Dalam pembangunan masjid Yang ketiga Pembinaan di bidang ekonomi Nabi Muhammad SAW Melakukan pertukaran ilmu dan keahlian kepada para penduduk Contohnya Kaum Muhajirin memiliki keahlian berdagang Sedangkan kaum Ansor memiliki keahlian bercocok tanam Maka mereka saling bertukar ilmu dan bekerjasama dalam melaksanakan pekerjaan Yang keempat Pembinaan dalam bidang pertahanan Demi keamanan kota Madinah Rasulullah membuat perjanjian antara kaum Muslimin dengan kaum Yahudi Satu Membuat hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati diantara mereka Dua Wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka Tiga Wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama Empat Wajib menghormati kota Madinah Lima Jika terjadi perselisian Harus diserahkan kepada Allah SWT dan Rasulnya Enam Semua penduduk Madinah Wajib dilindungi Baik yang ditinggal dalam kota maupun di luar kota Madinah Untuk menjaga kesetabilitas keamanan dan pertahanan negara Rasulullah juga menyiapkan pasukan Pasukan itu bertugas memilah dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman Dengan upaya dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membina Masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera Bermartabat dan masyarakat yang taat beragama Sehingga Madinah menjadi negara yang aman Damai dan maju Alhamdulillah Alhamdulillah Pelajaran pertama sudah selesai ya Nanti Bu SD ada pertanyaan dan kalian bisa jawab di buku tulis Lalu di foto dan kirimkan ke Bu SD Nomor 1 Apa yang dilakukan Rasulullah setelah hijrah ke Madinah? Nomor 2 Bagaimana upaya Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang agama? 3 Bagaimana upaya Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang ekonomi? 4 Bagaimana upaya Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang sosial? 5 Bagaimana upaya Rasulullah untuk membina masyarakat Madinah di bidang pertahanan? Dijawab dengan singkat dan jelas Selamat mengerjakan soli-solihah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh